Intro Saudara, kebanyakan kita kesaruh saudara, kita mengingat persoalan-persoalan kita melulu. Kita sibuk dengan persoalan kita, kita nangisin persoalan kita. Lalu hari-hari kita ngomong, aduh kok aku raisong ini, kok aku randuiki, kok aku begini, kok aku begitu. Banyak kali kita ngomongnya negatif. Ngomongnya tentang kesusahan kita daripada kuasa Yesus yang sudah dia berikan kepada kita. Jadi daripada kita ngomongnya gini, ngeluh, daripada ngeluh, daripada gini. Aku randuik, piyeno, waduh, ini dagangan rapayu-payu, piyoyo, korono sing tekong. Aduh aku lorot terus, jangan tenang, lorot terus. Daripada ngomong yang susah itu, ngomong sebaliknya. Ya saudara, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan berikan kepada aku kebaikan, kemurahan. Terima kasih untuk kesembuhan yang terjadi hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-kebaikan Tuhan. Saudara ngomongnya hari-hari memberkati diri sendiri. Jangan lupa saudara, jangan lupa. Jangan ngomong tentang persoalan saudara, tetapi ngomong tentang kebaikan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Itu yang ingin saya sampaikan kepada saudara, supaya saudara di rumah praktek. Berkat dia dicurahkan hari ini, kebaikannya dicurahkan kepada kita hari ini. Walaupun mata kita ini melihat kenyataannya. Kenyataannya bank rekening bankku kosong. Kenyatanya dompetku gak ada duit. Kenyataannya keadaan sangat parah. Kenyataannya semua itu mata. Tapi orang benar hidup oleh iman. Ya, Ibu Zeruyanik kemarin kasih renungan di doa puasa kami. Orang benar hidup oleh iman. Jadi orang benar hidup bukan oleh mata jasmani, saudara. Bukan dengan apa yang kelihatan yang nampak di depan mata. Enggak. Kita hidup secara iman. Kita hidup secara roh. Saya harap saudara yang tersep ini kata-kata. Saudara gak lihat sekeliling dan mengatakan. Aduh beras sente. Aduh duit terawno. Aduh utang irung teko. Utang irung kebayar. Maaf. Saudara ternyata gak teke. Baik-baik. Nah, saudara. Daripada ngomong gitu. Ngomongnya gini. Terima kasih Tuhan. Dan berasa gerocok. Amin. Terima kasih Tuhan. Dandangku ngepul. Dulu saya mungkin saudara ada yang belum pernah denger ya. Saya di Korea. Di WN, saudara. Setelah sekolah saya. Sekolah selesai dari Korea. Saya mau ke Amerika. Waktu itu saya ngekos sambil menanti. Saya kerja, ngajar jadi guru Inggris. Ngajar di akademi. Ngajar anak-anak. Ngajar para manajer. Ngajar guru-guru. Bahasa Inggris. Lalu beras saya itu saya pindahan. Beras saya dikasih cuma lima kilo. Lima kilo itu saya kadang-kadang ngundang teman-teman datang ke kos-kosan saya. Lima kilo itu sampai sembilan bulan, saudara. Ini tenanan saya enggak ngapusin. Saya enggak tahu toko beras di mana. Enggak pernah ke toko beras. Tetapi berasnya itu ngalir terus. Ngucap syukur. Kalau ada teman datang saya senang tak masak. Di depan mata itu sudah susut. Tapi saya suka cita puji Tuhan. Tuhan itu baik. Sampai sekarang saya menikmati kemurahan Tuhan. Barang-barang saya kok enggak habis-habis ya. Yang lain pada beli lagi. Beli ini, beli itu. Saya kok enggak habis-habis ya heran. Saya pakai perona pipi. Bisa empat tahun. Nah, Iren berapa lama? Setengah tahun. Ya ampun. Harus belajar mendapatkan mujizat multiplikasi. Saya empat tahun kok enggak entek-entek ya. Kadang-kadang saya titip dulu. Titip saya deposit uang kepada murid di Amerika. Saya bilang saya titip uangnya. Uangnya dibelikan. Tapi kok enggak entek-entek ya. Parfum. Bu Ani pakai parfum berapa lama? Satu botol. Tiga bulan. Saya itu apa wang, bunyi ledis to saudara. Dekat lewat saudara. Ambu ku wangi saudara. Protrot, protrot, protrot. Itu lima tahun enggak entek-entek. Sampai aku bosan. Sampai gelem parfumku. Sampai tak kek-kek saudara. Lima tahun enggak habis-habis. Mulut kita harus ngucap syukur. Banyak hal-hal lain. Itu kan baru saya ceritain satu dua. Belum sabun. Sabun saya ya. Ampun anak-anak ini. Membiar ke toko. Beli sabun, beli sabun. Sabun ku ini pirang-pirang. Tahu kok lah susut-susut. Sampai tak kek-kek orang. Saking banyak saudara. Diberi. Banyak. Dan hal-hal yang lain. Dan saya bingung orang-orang pada beli. Apa ini? Eyeshadow. Saya eyeshadow. Lima tahun, enam tahun, tujuh tahun. Enggak habis-habis pap. Tidak minta uang papi loh. Untuk dibelikan eyeshadow. Enggak habis-habis saudara. Saya ini bingung. Pernah saya itu bandingkan sama orang lain. Apa tenang toh gunamuk iyo. Suwente. Wah. Baru berapa bulan. Sudah habis. Kok bisa ngonu iyo. Kok punya. Kok kok gak ente-ente. Nah saudara pingin gak? Pingin ya. Dan gak kadaluarsa saudara. Gak bau tengik. Enggak. Biasanya kan kalau kadaluarsa kan tengik baunya ya. Ada bau yang gak enak gitu ya. Itu enggak. Luar biasa. Nah. Ngucap syukur. Belajar. Ngucap syukur. Dari mulut kita itu keluar yang positif. Jangan ngomongi diri sendiri. Jangan nyepatani. Jangan tiap kali. Aku kiranduwe. Aku kirin-kirin te. Jangan saudara. Ngucap syukur dengan mulut saudara. Walaupun saudara dengan cucuran air mata. Tapi kucap syukur. Terima kasih Tuhan. Walaupun mata saudara belum melihat. Tetapi iman saudara lah yang melihat dan bekerja. Puji Tuhan. Saudara kita ngomong tentang selflessness. Selflessness itu artinya tidak pamrih. Kasih Kristus kepada kita itu kasih yang tidak pamrih. Kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Saudara Yesus itu anak satu-satunya dari Bapak kita. Ontang nanting. Dia satu-satunya anak. Tetapi waktu Bapak tahu. Manusia membutuhkan penebus. Maka dia kirimkan anaknya. Dia bakal tahu anaknya ini bakal dibunuh loh. Dia. Yes, dia bukan manusia. Tetapi dia manusia. Ya, jadi 100% dia anak Allah. 100% juga dia manusia. Dia lahir dalam bentuk daging. Ya. Dan dia harus mengalami penderitaan yang luar biasa. Dia bakal tahu. Bapaknya bakal tahu. Bahwa Yesus harus mati di salib. Dan mereka rela. Sama-sama. Sepakat. Mereka rela. Sampai kita tahu bahwa Yesus itu di dalam doanya itu doa sungguh-sungguh sampai peluhnya itu berubah menjadi darah. Itu kira-kira kayak pembuluh darahnya pecah gitu loh saudara. Pembuluh darahnya pecah. Bayangkan. Saking ketakutannya sebagai daging, sebagai manusia. Saking ketakutannya sampai pembuluh darahnya pecah. Tetapi dia berangkat tetap. Dia tetap berangkat ke pada salib. Itu sebabnya pagi hari ini kita belajar saudara mengenai ketidakpamerian ini. Ketidak mementingkan diri sendiri ini ya. Kita akan belajar perlahan-lahan dari kitab. Rut 1. Kita baca bergantian. 1 sampai 11. Tetapi saya akan bedah. Kita sebentar. Akan perlahan dulu ya. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. 2. Kemudian matilah Elimeleh, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Lalu matilah juga keduanya yakni Malon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Sampai di sini dulu kita nanti berikutnya kita akan baca yang ke-6. Saudara di sini ditulis bahwa ada satu keluarga. Keluarga ini bernama Elimeleh. Dia punya istri Naomi dan anaknya Mahilon dan Kilion. Kemudian terjadi kelaparan. Lalu di sini dikatakan mereka pergi ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Tidak ditulis Elimeleh bertanya kepada Tuhan bolehkah dia pergi ke Moab. Nah awal petaka jikalau kita ini melakukan mengambil keputusan tanpa nanya kepada Tuhan. Kita belajar juga Yaakub. Yaakub waktu dia lihat Rahel wah ayu tapi tidak bertanya kepada Tuhan. Ada yang wah Tuhan berkata tapi bakno cerai. Dia adalah jodohku tapi bakno cerai. Ini Tuhan yang ngomong atau siapa? Nah kedua-duanya kita harus hati-hati. Dalam hal ini kita lihat bahwa ada kelaparan di Bethlehem dan Elimeleh ini pergi ngajak seluruh keluarganya untuk pergi ke Moab. Bethlehem itu artinya apa saudara? Rumah roti. Tetapi ternyata ada kelaparan di sana. Tidak apa-apa. Yang lain tidak pindah kok. Yang lain tidak pindah tidak mati kok. Kita seringkali melihat dengan mata jasmani. Kalau namanya rumah roti Tuhan akan sediakan roti walaupun sedikit. Yang ngasih makan Elia waktu kelaparan siapa? Janda. Janda sarfat. Janda itu apa punya pabrik gandum? Tidak. Cuma segenggantok makanan terakhir. Seringkali Tuhan itu mau menguji kita. Kita ini lihat pakai mata jasmani atau mata iman sih. Kira-kira Tuhan itu gemes saudara. Yuk kita hidup dengan iman. Yuk kita jangan hidup dengan apa yang kelihatan di mata kita. Oke. Jadi kita belajar untuk hidup dengan iman saudara. Ya. Sebagaimana saya tadi katakan. Saya itu berasnya itu sudah nyusut. Tapi bisa sembilan bulan loh saudara. Masih sisa. Tiap hari saya makan. Karena saya ngajar itu jam setengah lima saya sudah ngejar kereta terpagi saudara. Jadi saya harus makan gak boleh gak isi perut saya. Tapi saya melihatnya dengan iman. Kalau kita melihat dengan mata jasmani kemudian kita mengeluh. Itu merusak tatanan iman. Mudah gak saudara? Ya. Nah ini di Bethlehem ini rumah roti. Pabrik roti. Tetapi roti itu nampaknya tidak ada. Dan Elimele hidup tidak dengan iman. Dia hidup dengan mata jasmani. Maka dia pergi dan kemudian gak tahu kapan. Gak tahu berapa lama. Tiba-tiba Elimele mati. Anaknya kemudian kawin sama orang Moab. Ya. Waktu kawin dengan orang Moab. Sepuluh tahun kemudian. Kedua anaknya mati juga. Saudara kita mikir gak sih? Kejadian besar. Kalau cuma sakit ya. Kita masih bisa nalar. Sakit kenapa cariin obat gitu ya. Tapi kalau sudah mati obat apa yang bisa menyembuhkan penyakit kematian? Kalau ternyata ada kematian berarti kita harusnya belajar. Bahkan kalau ada kecelakaan saja. Ada penyakit saja. Kita kan sering nanya Tuhan. Kek kenapa ya Tuhan? Ya kan? Ini kenapa? Kenapa bisa terjadi seperti ini? Maka kita akan evaluasi kehidupan kita. Kita akan melihat Tuhan. Ini apakah hubungannya dengan ini ya? Apakah ini hubungannya dengan ini ya? Dan Naomi pinter. Hubungan kematian ini. Naomi merasa dengan kepindahannya. Itu sebabnya setelah ketiganya mati. Naomi masih hidup. Naomi pinter. Aku akan balik saja. Ke jalanku semula. Aku akan balik ke kotaku. Banyak kita tidak sadar saudara. Saat kita sudah hilang arah. Kita salah arah. Harusnya itu kita balik. Ya misalnya harusnya jalannya ke sana. Tetapi kita itu belok ke sana. Kita terus bingung. Terus saja diturutin terus. Ya salah. Harusnya kita Retreat dulu. Atret. Kita balik dulu. Lalu tanya Tuhan. Mau dibawa kemana nih Tuhan? Hidup saya bagaimana seharusnya? Ya. Saya banyak sekali belajar dari kematian orang-orang benar. Sebagaimana dulu saya pernah sampaikan kepada saudara. Kalau saudara masih ingat ya. Bahwa kita harus belajar Dari kematian-kematian orang benar. Dia matinya gimana? Dia matinya suntuk atau tidak? Dia matinya Dalam roh atau dalam daging? Dia mengawali dalam roh? Mengakhiri dengan daging atau dengan roh? Ini yang harus kita jaga. Jangan sampai saya sudah Ngoyo-ngoyo Sejak kecil saya puasa Dan berlutut di sini Dan doa Dan jemputin saudara Yang masih ada Sampai saat ini Dan saya pelayanan di wetan kali Ngelajar Sekolah Minggu Banyu Agung Gambir Sari Ya Sama Pak Yaakob nih Ngajar Dimana Pak? Hampir Sari atau Banyu Agung Pak? Banyu Agung Banyu Agung Ya Kiran Apal banget saya Sekarang cucu-cucunya Udah melayani di sini ya Bangga ya Mbak Kiran ya Belum-belum lahir Tessa Saya sudah ngajar Sekolah Minggu Jangan sampai pengorbanan saya Sejak saya masih kecil Masih sangat muda Kemudian saya melenceng Di akhir hidup saya Saya hati-hati Saya baru Akan keluar di Youtube Saya Channel saya Mengenai seorang hamba Tuhan Dipakai Tuhan Luar biasa Saudara Luar biasa Dia bisa membangkitkan orang mati Mencelikan mata yang buta Dipakai Tuhan Wah luar biasa Bisu bisa bicara Saya tahu salah pergaulan atau gimana Tapi ada Ada mas Masalah Awalnya Dia di Dilecehkan Dia disodomi Waktu kecil Sehingga Roh itu Ngikutin dia Walaupun dia dipakai Tuhan Luar biasa Masih Struggle Masih bergumul Kemudian Dia bisa Kumpul sama orang-orang gay Ya Kumpul sama orang gay Kemudian salah bergaul Dan sebagainya Kalau Sabtu dia gele Minum sampai mabuk Sampai digotong-gotong Hari Minggu pelayanan Pelayanan dengan kuasa Orang-orang sakit disembuhkan Wah hebat banget Tapi jangan sampai kesarus Saudara Yang begini Kita khawatir Ya Saya bukan ngomong orang ini Tetapi kita khawatir Ada roh yang nyusup Karena Roh iblis juga bisa Menyembuhkan orang sakit Tapi cuma dipindah Sakitnya sini Dipindah Sini Sini sembuh Sini sakit Gente komene gedukune Sini disembuhkan Ganti sini Kemudian ternyata Dia kena AIDS AIDS Kena AIDS Dan Dia berkata Ya Saya ini Tidak cinta Kepada dosa Saya benci Sama dosa Tapi saya Terlanjur Pernah Kesandung Kesandung Dalam Pergaulan Bebas Dan akhirnya Saat ini Dia kena AIDS Dan dia berkata Upah dosa Itu Adalah Maut Upah dosa Itu Kematian Mati Badani Walaupun Dia rohnya Ketemu Tuhan Walaupun Dia diselamatkan Tapi hati-hati Upah dosa Itu Maut Mati Mati Daging Ya Ada orang yang Wah Saya akan Ngajar para Pendeta-pendeta Pendeta-pendeta Ini cerita Tentang beberapa Pendeta-pendeta Yang lain Yang mati muda Karena apa Karena mereka Sudah darah Tinggi Mereka bilang Gini Gak apa-apa Aku pesen Sate Kambing Dua Porsi Darah Yesus Lebih tinggi Daripada Darah Kambing Katanya Nantang Sudara Loh badan Kita ini Ini fisik Ada hukum Alamnya Kalau kamu Nerjang Kamu Nekat Yo kamu Innalillahi Innalillahi Wa innalillahi Oh Ini Upah Dosa Kematian Pendeta Karena pendeta Besar Kalau Bareng-bareng Orang Banyak Gak usah Makan Gak apa-apa Taruh Pisau Di leher Tapi Kemudian Sendiri Aku pesen Kirong Porsi Aku pesen Ke ceker Ayam Dua Porsi Gede-gede Mati Saudara Upah Dosa itu Mati Kematian Jangan Nantang Tuhan Banyak Mereka Sudah Diring Jantungnya Sudah Ring Tetap Aja Nekat Makan Duren Banyak-banyak Lalu Mereka Minum Obat Larut Duren Gak Bisa Saudara Ada yang Gak Bisa Karena Apa Upah Dosa Adalah Maut Maut Itu Kematian Jadi Kalau kita Sudah Tahu Kita Harusnya Stop Tapi Kita Bablas Hati-hati Kita Jangan Sampai Hidup Di Dalam Daging Jangan Sampai Pakai Daging Tetapi Kita Harus Nantiasa Mikir Hidup Dalam Roh Ini Naomi Akhirnya Mikir Kenapa Kok Suamiku Dan Kedua Anakku Mati Dan Dia Pinter Saudara Dia Gak Mau Ulang Kesalahan Dia Tidak Mau Kena Dampak Kekal Akhirnya Dia Siap Untuk Pulang Kembali Ke Bethlehem Nah Kemudian Ayat 6 Kita Akan Baca Kemudian Berkemas Laya Dengan Kedua Menantunya Dan Ia Pulang Dari Daerah Moab Sebab Di Daerah Moab Ia Mendengar Bahwa Tuhan Telah Memperhatikan Umatnya Dan Memberikan Makanan Kepada Mereka Tujuh Berkat Naomi Kepada Kedua Menantunya Itu Pergilah Pulanglah Masing-masing Ke rumah Ibunya Tuhan Kiranya Menunjukkan Kasihnya Kepadamu Seperti Yang Kamu Tunjukkan Kepada Orang-orang Yang Telah Mati Itu Dan Kepadaku Dan Berkata Kepadanya Tidak Kami Ikut Dengan Engkau Pulang Kepada Bangsamu Ayat 14 Menangislah Pula Mereka Dengan Suara Keras Lalu Orpa Mencium Mertuanya Itu Minta Diri Tetapi Ruth Tetap Berpaut Padanya 15 Tetapi Kata Ruth Janganlah Desak Aku Meninggalkan Engkau Dan pulang Dengan Tidak Mengikuti Engkau Sebab Kemana Engkau Pergi Kesitu Juga Aku Pergi Dan Dimana Engkau Bermalam Disitu Juga Aku Bermalam Bangsamula Bangsaku Dan Alahmula Alahku Wow Ayat 16 Dan 17 Itu Merupakan Kotbah Wanita Terbaik Terbaik Di dunia Sodara Kotbah Terbaik Kotbah Yang judulnya Tidak Mementingkan Diri Sendiri Kotbah Yang berjudul Tanpa Pamperi Sodara Lihat disini Bagaimana Setelah Naomi Sang Mertua Ini Berkata Aku Sekarang Akan Balik Ke Negeriku Kalian Baik-baik Disini Kalian Kawin Lagi Saja Lalu Mereka Nangis Enggak Jangan Begitu Mama Gitu Wow Disini Kita melihat Naomi Berarti Mertua Yang Baik Mertua Yang Dimana Menantu Menantunya Suka Gandoli Suka Hidup Bersama Nah Kita harus Belajar Disini Siapa Mertua Yang Dibenci Oleh Menantunya Lalu Sang Mertua Berkata Nyet Kurang Ajar Menantur Hormat Kero Wong Tua Saudara Jangan Ngomong Gitu Saudara Tanya Sendiri Kenapa Aku Kok Digedingi Sama Mantu Mantuku Apa Aku Cerewet Apa Aku Suka Ganggu Keuangan Menantuku Aku Suka Jalui Menantuku Aku Suka Ini Dan Itu Saudara Kalau Saudara Digedingi Sama Menantu Jangan Nyalake Menantu Tetapi Saudara Harus Bertanya Tanya Kenapa Jano Aku 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 Ngomong Ibu Aku Aku Ngatur Aku Salah Aku Salah Ibu Oke Ngatur Anakku Aku Serang Orang Nge Iki Ibu Nge Ikui Janor Untuk Permen Malah Dikei Permen Malah Wattuk Jaluk SK Aku Gak Boleh Tapi Ibu Boleh Malah Wattuk Bilek Ngongono Ya Aku Tak Berubah Ya Jadi Mertua Yang Baik Saudara Jadi Mertua Yang Cinta Sama Menantu Menantunya Nah Ini kita Lihat Bagaimana Orpa Dan Ruth Mencintai Naomi Dan Naomi Berkata Sudah Sudah Sudahlah Kalian Balik Aja Ke Orang Tuamu Mereka Nangis Dan Kemudian Orpa Sambil Menangis Mencium Mertuanya Dan Berpisah Disini Kita Melihat Bahwa Tangisan Dan Tidak Menjamin Masa Depan Tangisan Dan Ciuman Akhirnya Menghambat Kisah Orpa Selamanya Orpa Kisahnya Tidak Lagi Tertulis Dalam Alkitab Sudah Titik Sampai Disitu Aja Karena Apa Disini Kita Melihat Karena Orpa Mementingkan Dirinya Sendiri Karena Orpa Mau Cari Suami Lagi Karena Orpa Pingin Keturunan Karena Orpa Pingin Melayani Diri Sendiri Tetapi Tidak Dengan Ruth Ruth Berkata Jangan Kau Desa Aku Meninggalkan Kau Aku Akan Mengikuti Kau Kemanapun Kau Pergi Disitu Kau Bermalam Aku Juga Akan Bermalam Bersama Bangsamu Menjadi Bangsaku Merinding Enggak Saudara Dimana Kamu Mati Dikuburkan Aku Juga Mati Dikuburkan Lo Ngarap Apa Sih Saudara Nggak Ngarap Apa Mertua Udah Mati Bojone Anak Mati Nggak Ada Masa Depan Tapi Ruth Berkata Aku Tetap Akan Mengikut Engkau Aku Nggak Butuh Duit Aku Nggak Butuh Anak Mu Lagi Aku Nggak Butuh Apa Aku Akan Ikut Engkau Tanpa Pamre Tidak Mementingkan Diri Sendiri Ini Adalah Contoh Yang Luar Biasa Sama Seperti Yesus Yesus Ngarap Apa Untuk Mati Bagi Kita Saudara Ngar Apa Dia Hanya Berkorban Dan Kita Lihat Bagaimana Ruth Akhirnya Kita Akan Baca Kemudian Ruth 2 Ayat 4 Dan Dan Seterusnya Kita Melihat Bagaimana Ruth Akhirnya Dia Berkata Ibu Aku 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 Cari Cari Makan Untuk Kita Dan Akhirnya Dia Ada Di Suatu Ladang Dimana Para Pekerja Itu Sedang Memungut Gandum Sedang Memungut Gandum Dan Ruth Ada Di Belakangnya Dia Pamit Boleh Enggak Aku Ngambil Sisa-sisa Yang Kercer Katanya Dan Mereka Berkata Silahkan Lalu Datanglah Boas Dari Bethlehem Pemilik Ladang Itu Ia Berkata Kepada Penyabit Penyabit Itu Tuhan Kiranya Menyertai Engkau God Bless You Lalu Jawab Mereka Kepadanya Tuhan Juga Memberkati Tuhan Lalu Kata Boas Kepada Bujang Yang Mengawasi Penyabit Penyabit Itu Ini Perempuan Dari Mana Lalu Bujang Yang Mengawasi Penyabit Itu Menjawab Oh Dia Adalah Seorang Perempuan Moab Tuhan Dia Pulang Bersama Sama Dengan Naomi Dari Daerah Moab Tadi Dia Berkata Izinkanlah Kiranya Aku Memungut Dan Mengumpulkan Jelai Dari Antara Berkas Berkas Jelai Ini Di Belakang Penyabit Penyabit Begitulah Ia datang Dan Terus Sibuk Dari Pagi Sampai Sekarang Dan Ketikapun Ia Tidak Berhenti Sudah Itu Bos Berkata Kepada Ruth Dengarlah Dahulu Anakku Tidak Usah Engkau Pergi Memungut Jelai Keladang Lain Dan Tidak Usah Juga Engkau Pergi Dari Sini Tetapi Tetaplah Dekat Pengerja Pengerjaku Perempuan Lihat Saja Keladang Yang Sedang Disabit Orang Itu Lalu Ruth Dikasih Minum Dikasih Makanan Dan Ruth Sujud Menyembah Dengan Mukanya Sampai Ketanah Dan Dia Berkata Mengapakah Aku mendapatkan Belas Kasih Padamu Sehingga Aku Diperhatikan Seperti ini Padahal Aku Seorang Asing Lalu Boas Jawabnya Gini Oh Aku Udah Dengar Nih Gosip Yang Bagus Tentang Kamu Lengkap Tentang Kamu Segala Sesuatu Yang kamu Lakukan Kepada Mertuamu Sesudah Suamimu Mati Dan Bagaimana Engkau Meninggalkan Ibu Bapamu Dari Tanah Kelahiranmu Serta Pergi Kepada Suatu Bangsa Yang Dahulu Tidak Engkau Kenal Tuhan Kiranya Membalas Perbuatanmu Itu Dan Kepadamu Kiranya Dikaruniakan Upamu Sepenuhnya Oleh Tuhan Ala Israel Yang Di bawah Sayapnya Engkau Datang Berlindung Disini Kita Melihat Sudara Bagaimana Ruth ini Ternyata Dia Orang Yang Rajin Cewek-cewek Yang Pengen Ketemu Cowok Yang Luar Biasa Kayak Buas Pemilik Perusahaan Padi Yang Berlimpah Perusahaannya Kalau Sudara Pengen Menikahi Seseorang Yang Kayak Sudara Kerja Aja Gak Usah Cari-cari Sudara Kerja Main Your Own Business Sudara Kerja Dengan Giat Orang Itu Gak Teg Sudara Antara Yang Males Sama Yang Gak Males Orang Itu Tau Ada Kabar Burung Selalu Ada Gossip Dan Tuhan Itu Setia Dia Tau Bagaimana Menempatkan Orang-orang Yang Tepat Ya Percuma Sudara Nanti Cari-cari Delik-delik Delik-delian Gak 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 Mau Ketahuan Orang Tuanya Padahal Ini Mertua Berkata Oh Jadi Kamu Kerja Di Tempat Bos Ya Sudah Di Sana Saja Lah Itu Sebenarnya Salah Satu Penebus Kita Kata Kata Naomi Lalu Rut Tiga Naomi Ini Mertua Yang Baik Dia Berkata Begini Anakku Apakah Tidak Ada Baiknya Jika Aku Mencari Tempat Perlindungan Bagimu Supaya Engkau Bahagia Waduh Ini Mertua Yang Tidak Egois Sama Sama Si Rut Juga Tidak Egois Mertuanya Juga Tidak Egois Dan Mertuanya Berkata Oke Sekarang Aku Akan Carikan Kamu Jodoh Oh Ya Maka Sekarang Boas Itu Itu Dia Adalah Sanak Kita Masih Saudaranya Mertua Ini Malam Ini Dia Akan Menampi Di Tempat Pengirikan Maka Kamu Dandano Singayu Ya Pakai Baju Yang Bagus Berurap Pakai Parfum Pakai Minyak Wangi Dan Kemudian Kamu Datanglah Dekat Di Sana Di Bawah Kakinya Nanti Dia Akan Ceritain Sama Kamu Apa Yang Harus Dia Lakukan Lalu Jawab Ruth Gini Jawab Ruth Lima Segala Yang Kau Katakan Itu Akanku Lakukan Wah Saya Melihat Bagaimana Ruth Ini Tunduk Sama Mertuanya Taat Cinta Sama Mertuanya Nggak 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 Ngeyel Ngeyel Nya Saudara Wah Itu Ngeyel Itu Nguanyel Ke Ibu Ibu Mertua Kalau Ada Menantu Yang Nguanyel Dia Dia Diomongin Dia Blok Gitu Nganyel Ke Banget Marah Ke Kaku Ati Marah Ke Nges Ngelu Nganyel Tapi Kalau Semua Yang Ibu Katakan Akan Hamba Lakukan Waduh Nyeneng Dan Ruth Melakukan Seperti Apa Yang Disuruh Dan Akhirnya Boas Ini Sang Juragan Yang Kaya Raya Ini Akhirnya Dia Berkata Siap Siap Saya Akan Melakukan Semuanya Saya Akan Kawini Kamu Tapi Ada Syaratnya Sebelum Saya Ada Di Atas Saya Ini Yang Luar Biasa Saudara Ruth 4 Ayat 3 Lalu Berkatalah Ia Kepada Penebus Itu Kepada Satu Orang Itu Tanah Milik Kepunyaan Saudara Kita Melih Hendak Dijual Oleh Naomi Yang Telah Pulang Dari Daerah Moab Ayat 5 Tetapi Kata Boas Pada Waktu Engkau Membeli Tanah Itu Dari Tangan Naomi Engkau Memperoleh Ruth Juga Perempuan Moab Itu Istri Orang Yang Telah Mati Itu Janda Itu Untuk Menegakkan Nama Orang Itu Di Atas Milik Pusak Nya Lalu Berkatalah Penebus Itu Jika Demikian Aku Ini Tidak Dapat Menebus Sebab Aku Akan Merusakan Milik Pusak Aku Sendiri Aku Mengharap Engkau Menebus Apa Yang Seharusnya Aku Tebus Sebab Aku Tidak Dapat Menebus Gini Saudara Ceritanya Jadi Zaman Dahulu Ada Kalau Tanah Itu Mau Dijual Tanah Ini Yang Beli Itu Ada Urutannya Diantara Saudara Yang Tua Dulu Nah Yang Tua Ini Ditawari Saudara Ini Kamu Mau Enggak Nebus Tanah Ini Oke Kalau Kamu Mau Nebus Berarti Kamu Nanti Dapat Jandanya Yang Punya Tanah Ini Kalau Untuk Jandanya Ya Berarti Kalau Nebus Itu Kamu Dapat Jandanya Nama Namanya Orang Penebus Ini Ketutup Saudara Jadi Namanya Tidak Bisa Berdiri Harus Ditutup Dengan Nama Mahlon Ya Wah Dia bilang Tidak Mau Aku Aku harus Namaku Harus Muncul Nah Akhirnya Bos Berkata Oke Kamu Kamu Nggak Bisa Nggak Mau Aku Yang Akan Nebus Kalau Boas Nebus Boas Juga Namanya Akan Ketutup Saudara Nanti Jadi Namanya Orang Yang Mati Itu Yang Punya Tanah Jadi Boas Ini Dia Relak Untuk Namanya Tertutup Nggak Apa Pokoknya Aku Nyelamat Ke Janda Ini Luar Biasa Apa Yang Kita Lihat Seterusnya Oh Saudara Bagi Orang Orang Yang Tidak Pamrih Bagi Orang Orang Yang Tidak Mementingkan Diri Sendiri Malah Tuhan Angkat Nama Mereka Mana Nama Mahlon Mana Nama Elimele Mana Nama Silyon Tidak Ada Yang Muncul Nama Boas Boas Itu Jadi Mbah Raja Daud Ya Dari Boas Dan Rut Muncul Yang Namanya Isai Isai Itu Adalah Bapaknya Daud Jadi Ternyata Dari Orang Asing Ini Dari Orang Yang Tidak Mementingkan Diri Sendiri Dari Orang Yang Tidak Pamrih Ini Muncul Nama Nama Yang Besar Dan Delapan Lalu Penebus Itu Berkata Kepada Boas Engkau Sajalah Yang Beli Dan Akhirnya Kemudian Boas Berkata Kepada Mereka Semua Kamulah Pada Hari Ini Menjadi Saksi Bahwa Segala Milik Elimele Dan Segala Milik Kilion Dan Mahlon Aku Beli Dari Tangan Naomi Juga Rut Perempuan Moab Itu Istri Mahlon Aku Peroleh Menjadi Istriku Untuk Menegakkan Nama Orang Yang Telah Mati Jadi Dia Beli Tanah Ini Malah Untuk Menegakkan Nama Mahlon Nama Elimele Nama Kilion Dia Sendiri Namanya Mau Dikubur Dengan Membeli itu Berarti Namanya Terkubur Tetapi Tidak Pernah Demikian Orang Yang Tidak Pampreh Orang Yang Tidak Egois Tuhan Angkat Saudara Kalau Kita Aku 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 Semuanya Aku Malah Tuhan Tidak Angkat Ini Luar Biasa Lalu Ayat 13 Boas Mengambil Rut Dan Perempuan Itu Menjadi Istrinya Dan Dihampir Nyalah Dia Maka Atas Karunia Tuhan Perempuan Itu Mengandung Dan Melahirkan Anak Laki-laki Sebab Itu Perempuan Perempuan Itu Berkata Kepada Naomi Terpujilah Tuhan Yang Telah Relah Menolong Kau Pada Hari Ini Dengan Seorang Penebus Penebus Yaitu Boas Termasyurlah Kiranya Nama Anak Itu Di Israel Dan Dialah Yang Yang Akan Nyegarkan Jiwa Memelihara Engkau Pada Waktu Rambut Muta Putih Sebab Menantumu Yang Mengasih Engkau Telah Melahirkannya Perempuan Yang Lebih Berharga Bagimu Dari Tujuh Anak Laki-laki Oh Saudara Ini Perempuan Tenggo 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 Biasanya Suka Ngerasani Ya Menantunya Rapi Senangnya Dolan Sampai Pengi Senangnya Ngentek Ke Harta Tenggo Tenggo Kelambi Terus Pas Wih Belonjo Terus Terus Ganti Tapi Ini Tetangga Tetangga Bilang Gini Menantumu Ini Lebih Baik Dari Tujuh Laki-laki Perempuan Itu Nilainya Disana Itu Gak Ada Saudara Tapi Ini Perempuan Perempuan Berkata Laki-laki Tujuh Pun Dia Mengalahkannya Dia Lebih Dari Laki-laki Tujuh Saudara Ini Adalah Jiwa Yang Luar Biasa Jiwa Yang Relah Berkorban Jiwa Yang Diangkat Sedemikian Rupa Oleh Tuhan Karena Apa Dia Tidak Egois Dan Naomi Mengambil Anak Itu Serta Meletakkannya Di Puan Memberi Nama Kepada Anak Itu Katanya Pada Naomi Telah Lahir Seorang Anak Laki-laki Lalu Mereka Menyebut Namanya Obed Dialah Ayah Isai Ayah Daud Jadi Naomi Ini Mbah Yud Daud Saudara Ini Luar Biasa Kita Belajar Dari Kehidupan Ruth Kita Belajar Bagaimana Ruth Ini Relah Berkorban Boas Relah Berkorban Dan Mereka Yang Merasa Bahwa Hidupnya Akan Ditutup Dengan Nama-nama Orang Lain Yang Besar Yang Mati Yang Sudah Mati Ternyata Boas Namanya Diangkat Tidak Pernah Lagi Nama Eli Meleh Mahlon Dan Gileon Ini Nampak Tidak Pernah Nama Orpah Juga Nampak Tetapi Nama Ruth Dan Boas Muncul Di Permukaan Saudara Saya Rindu Untuk Kita Kita Sama-sama Belajar Tidak Egois Tidak Semuanya Ini Guna Aku Aku Yang penting Kita Tidak Penting Saudara Yang Penting Orang Lain Ya Kalau Saja Kita Belajar Seperti Yesus Kita Ini Penting Bagi Yesus Yesus Merasa Sudahlah Aku Tidak Penting Aku Mati Saja Bagi Kalian Semua Supaya Kalian Penting Hidup Tetapi Kemudian Yesus Dimuliakan Dia Duduk Di Sebelah Kanan Tata Bapak Di Surga Dan Dia Hidup Selamanya Saya Rindu Agar Kita Sama-sama Di Dalam Bulan Jumat Agung Dan Pascah Ini Kita Merenungkan Hal Ini Kita Memikirkan Pengorbanan Yuk Kita Korban Yuk Kita Berkorban Bagi Mertua Kita Kita Berkorban Bagi Mantu Yang Nyebelin Mungkin Raki Raku Nge Ikay Mantu Judes Atau Mertu Serewet Saudara Hari Ini Kita Belajar Untuk Berkorban Mengasihi Orang Yang Tidak Layak Untuk Dikasihi Ya Kita Ini Tidak Layak Untuk Dikasihi Bapak Tetapi Dia Memberikan Yesus Bagi Kita Agar Kita Hidup Kekal Mari Kita Tunduk Kepala Bapak Di Surga Kami Mengucap Syukur Pada Pagi Hari Ini Karena Anugerah Tuhan Yang Terbaik Dalam Kehidupan Kami Kami Boleh Hidup Karena Tuhan Tidak Mementingkan Dirih Sendiri Karena Tuhan Telah Mati Bagi Kami Supaya Kami Hidup Kami Juga Belajar Dari Ruth Dari Boas Orang Yang Sama-sama Tidak Mementingkan Dirinya Orang Yang Ingin Menguburkan Namanya Sendiri Demi Nama Orang Lain Supaya Orang Lain Namanya Diangkat Tetapi Tuhan Mengangkat Mereka Ruth Yang Meninggalkan Negaranya Meninggalkan Semua Bapak Ibunya Meninggalkan Kepentingan Kepentingannya Tidak Punya Agenda Sama Sekali Dalam Hidupnya Nyatanya Saat Dia Melayani Tuhan Sendiri Yang Melayani Dia Memberikan Suami Yang Kaya Dan Namanya Ditegakkan Untuk Selamanya Ajar Kami ABC Family Untuk Relah Berkorban Mati Bagi Orang Orang Yang Tidak Kami Sukai Yang Bikin Kami Sebel Yang Bikin Kami Sepet Tetapi Kami Mau Mengasih Mereka Memberikan Hidup Kami Untuk Mereka Memberikan Nyawa Kami Bagi Orang Orang Seperti Itu Terima Kasih Bapak Kiranya Apa Yang Kami Lakukan Hari Ini Bersama Dengan Perjamuan Kudus Yang Sebentar Akan Diberikan Dibagikan Yang Kami Ambil Masing Masing Menjadi Bagian Dari Hidup Kami Mengingatkan Kami Akan Pengorbanan Mengingatkan Kami Bahwa Kami Relah Dicabik Hak Hak Kami Bukan Kami Berkata Aku Meneh Aku Meneh Tetapi Biarlah Kami Menyerahkan Hak Kami Untuk Melayani Terpuji Nama Tuhan Yesus Nama Berdoa Firman Ini Termaterai Di Dalam Setiap Hati Kami Pendengar Yang Diberkati Haleluya Amin Tuhan Yesus Berkati Diberkati